Pertandingan sebelumnya Pertandingan sebelumnya Simic mendapatkan peluang yang cukup berbahaya ketika syutingnya bisa di blok Tapi kali ini kita lihat dia bisa menyantap umpan yang masuk ke dalam kotak penalti Dengan mencari ruang Firza umpan kali ini kita lihat dan Simic gool Gool, 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 gool Pertandingan sebelumnya kita lihat memang tidak offside Traihan Hanan baik sekali Kita lihat kombinasi permainan diantara dua pemain persija Yang akhirnya bisa feeding bola kembali kepada Marco Simic Jadi sama-sama kita lihat Risto Mitreski sikat Masuk pemirsa Itu dia Dewa United berhasil memperkecil Ketertinggalan Adalah demi kepentingan tim ya Dan memang Risto adalah pemain yang kalah Kedalam cepat diambil tadi berbahaya One-on-one ke di Ryo Ryo Matsumura Sikat gool Goal, 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 goal. Luar biasa skill individu dari Ryo Matsumura. Melewati dua pemain dari Dewa United. Bahkan mengecoh Mitrovski. Jadi dua center back dari Dewa. Rizky Ridho, berikan umpan kepada Ryo. Masih Ryo, dibayang main oleh Adi Setiawan. Ryo, Ryo Matsumura. Goal, 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 goal. Dan kemudian kita lihat ada build up yang rapi oleh para pemain Persija Ryo Matsumura mendapatkan bola di tepi kotak penalti Dia melakukan pergerakan individu sama seperti ketika dia mencetak gol pertama Kembali Adi dan selesai sudah pertandingan pemirsa Persija berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telat 4-1 Jangan kemana menang kami sehingga kembali ke studio setelah pesan-pesan berikutnya Terima kasih telah menonton